Intro Halo Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Bang Emet Sang Klancong Kali ini Bang Emet lagi ada di Bandara Suta dan Bang Emet pengen nyobain Grab Scooter Ini apa? Yuk kita lihat Scooter Matic alias e-scooter dari Grab sendiri sebenarnya sudah cukup lama ada di Bandara Soekarno-Hatta Dan juga beberapa kawasan lain di Jakarta Tetapi berhubung sibuk halah Bang Emet belum pernah sempat nyobain kendaraan yang satu ini Nah, kali ini berhubung Bang Emet sedang santai, tidak terburu-buru saat pulang dari Lampung Bang Emet punya waktu bebas yang banyak Jadi, kenapa nggak sekalian menjajah metode transportasi yang lagi kekinian ini? Ya, Scooter Matic ini sendiri populer di Eropa dan negara-negara maju lainnya di Asia Ia bentuknya seperti sepeda mini, namun tidak ada pedal dan saddle Untuk naik, kita cukup berdiri dan memutar kenop gas di kanan dan rem di kiri untuk operasionalnya Agar bisa mengendarainya, kita tentunya harus ada di area yang menyediakan layanan e-scooter dari Grab Setelah itu, buka aplikasi Grab dan klik More yang ada tanda titik 3 itu Kemudian, pilih e-scooter Berikutnya, klik tombol Scan, lalu pindai barcode yang ada di area stang skuter Nah, setelah selesai scan, maka Anda punya waktu 30 menit untuk mengendarai skuter yang bersangkutan Jangan lupa, kenakan dulu helm demi keamanan berkendara Jaga-jaga kalau misalnya Anda nyusruk, setidaknya kepala Anda nggak benjol-benjol amat Nah, setelah pakai helm, jangan lupa selfie dulu kayak Bang Emmet nih Setelah itu, putar kenop gas supaya jalan Kalau skuternya nggak maju-maju juga, ya memang begitu Anda harus pancing dulu pakai kaki supaya skuter bergerak maju Barulah mesin otomatis bisa ngegas Eits, kalau sudah maju, jangan ngegas-ngegas amat ya Jangan lupa perhatikan jalan di depan Anda dan jaga keseimbangan Kalau serasa mau jatuh, ya tinggal putar kenop rem dan turunkan kaki Anda sebelah Kalau sudah sampai di stasiun e-scooter berikutnya Kembalikan skuter itu ke mas atau mbak penjaganya Berikutnya, jangan lupa bayar Klik saja End Trip Dan kalau Anda meminjam e-scooter tersebut selama 30 menit atau kurang Saldo Anda hanya akan dipotong 5.000 rupiah Tapi lumayan 30 menit berkendara dengan skutik ini Bisa membuat Anda bolak-balik di Terminal 3 Soekarno-Hatta Sampai 10 kali lebih Oga rugi ya Oke, sampai ketemu di vlog berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya